Oke, sebentar, masih proses, ah internetnya. Oke, kita sudah live. Nah, halo semua yang sudah bergabung di Youtubenya saya. Apa kabar? Yuk tes dulu dari mana, apa kabar semua? Komen di Youtube dulu ya, saya mau lihat hadiran kalian. Nah, masih. Oke, sebelumnya gue mewakili pembicaraan, saya ucapin selamat datang yang sudah bergabung ke live pada hari ini. Kok diem masih live ini? Hari ini pembicaraan ya. For connection. Iya. Oke, maaf ya teman-teman, agak-agak nge-lag. Nah, sambil kita menunggu satu pembicaraan lagi masuk ke dalam forum diskusi pada malam hari ini, kita kenalin satu persatu pembicaranya. Yang pertama, yang sudah bergabung lebih awal tadi, ada Mbak Tutu ya, teman-teman Sri Astuti. Halo. Nah, Mbak Tutu ini gue yakin banyak banget fansnya nih Mbak yang sedang nonton. Karena kalau teman-teman tahu di dunia barber, Mbak Tutu udah gak asing lagi lah. Orangnya benar-benar eksis dalam perkancahan berberkansional. Amin. Oke, nanti kita bakal bahas hari ini gimana Mbak Tutu yang awalnya ngerintis sebagai karir sebagai seorang barber. Kalau Mbak Tutu bisa cewek, kan industri ini didominasi oleh cowok, kenapa sih bisa memilih barber? Nah, kita bakal mengulik di sana, nanti kita juga bakal mengulik perjalanan Mbak Tutu soal awal... Ngelik. Ngelik ya. Halo, udah? Udah, udah. Udah, udah. Oke, kita ganti device. Nah, pembicara satu lagi, pembicara kedua, karena hari ini temanya kita bakal membahas apakah barber Indonesia sudah layak go internasional. Nah, beliau ini kita baru kenal ya, Viv, tapi sudah terkenal di Malaysia. Nah, Bro Afif ini dari Malaysia di Kuala Lumpur tepatnya. Beliau juga graduate dari London School of Barbering. Nah, kalau teman-teman lihat Instagramnya bener-bener campuran modern cut, hair coloring, klasik, semuanya ada. Kalian bisa cek di Instagramnya, Afif. Nah, satu lagi yang lagi mencoba masuk, Mas Yudek. Mas Yudek nanti sebentar lagi, dua menit lagi diharapkan masuk ke forum ini. Bang Yudek ini juga nanti kita bakal kenalin, tapi sebelum kita kenalin, kalau gak ada orangnya kayaknya gak... Kurang afdol. Kurang afdol. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu sama yang udah ada nih. Sekarang Mbak Tutuy. Mbak Tutuy, kita pengen tahu, awal mulanya Mbak Tutuy terjun ke barber tahun berapa, dan gimana bisa sampai ke industri ini tiba-tiba Mbak? Kalau dari tahun, aku dari tahun 2013. Itu aku, Agustus kalau gak salah, itu aku belajar dulu tiga bulan barbering, ya kan? Terus aku buka barber itu sekitar bulan Desember. Kenapa aku memutuskan untuk ada di dunia ini, eh di dunia ini, di dunia barber ini, karena saat itu cewek itu di Indonesia, kita kayaknya belum ada, setahu aku ya. Untuk di barber ya, untuk di barber ya. Kebanyakan kan cewek-cewek di salon, kayak gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk yang menjadi beda saat itu. Jadi ya mau gak mau, jadi aku coba buat tekunin, karena satu lagi alasan aku, karena aku pemilik di sini. Jadi mau gak mau aku harus tahu dan aku harus bisa, kayak gitu. Oke, nah berarti belajar dulu, berarti gak kerja ikut orang dulu, langsung buka barber? Enggak, iya bener-bener. Jadi kayak, aku mau buka barber, terus aku sekolah barber dulu, gitu. Baru setelah aku bisa, baru aku langsung buka barber, kayak gitu. Oke, nah berarti buka barber itu langsung di Priuk awalnya? Iya, di Priuk, karena bener-bener, karena di sini kan awal aku buka di Priuk, katanya di Priuk itu saat itu masih belum ada sekelas kayak barbershop modern, gitu lah ya. Masih yang tradisional, kayak gitu. Jadi aku buka di Priuk. Kebetulan suami aku juga di Priuk, buka usahanya, kayak gitu. Oke, itu berarti 2013-2013 awal ya? 2013 Desember aku bukanya, Desember aku bukanya. Oke, Mbak Tutu, awalnya 2013 itu tiga bulan belajar, sudah bisa atau memang mencoba untuk bisa? Mencoba untuk bisa. Jadi, tiga bulan itu yang aku dapat cuma teknik dasar aja. Bener-bener teknik dasar. Aku belum ngerti teknik yang, apa ya, kayak, zaman sekarang kan udah kayak bikin trading, ya kan. Terus, ya banyak banget lah teknik-teknik zaman sekarang. Itu kan yang aku dapat tiga bulan itu ya, gimana caranya menegang deliver dengan benar, gimana caranya menguasai jenis rambut, jenis kepala, dan model-model rambut kayak gimana, kayak gitu. Wow, jadi modal-modal nekat dan modal keberanian juga ya dulu awal-awal ya? Betul, 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 betul. Jadi kayak emang lu nggak mau gitu loh, harus bisa. Iya, 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 menarik tuh. Oke, Triv, kalau lu gimana, Triv? Kamu awal terjun ke Barber, apa, tahun berapa, dan kenapa terjun? Awalnya aku bermula tahun 2015 Desember. 2015 Desember, waktu itu aku suka banget sama pomade. Waktu di zaman sekolah, high school. Aku suka banget sama pomade, aku pakai pomade, lagi styling rambut. Jadi temanku juga udah tanya, eh gimana caranya mau styling kayak gitu, kayak gini. Jadi aku tunjukkan yang kayak gitu. Padahal aku nggak ngerti pasal soal Barber sama Salon, apa nggak cuma styling. Langsung aku berminat, habis sekolah terus aku ambil, aku bilang sama ibu bapaku aku mau ambil kursus otongan rambut di sini, lalu aku masuk akademi. Tapi salon, awalnya. Kenapa kamu memutuskan untuk bergeser dari Salon ke Barber? Karena di sini nggak punya akademi Barber. Padahal aku mau belajar Barber. Nggak punya Barber course, OED. Ada kursus mau belajar one to one apa nggak, kayak gitu. Nggak punya, cuma ada salon. Jadi aku ke salon, belajar yang basic, tapi aku nggak terlalu minat ke salon. Aku minat ke rambut cowok. Kemudian aku belajar terus motor rambut laki, rambut laki, rambut cowok. Dan kemudian aku sampai sini. Alhamdulillah. Dan kamu sempat ke London School Barbering juga ya, lanjut ya. Bisa di-share sedikit pengalaman kamu gimana di sana, di London? Apa yang kamu dapatkan? Setelah aku habis salon di sini, waktu 2015. Aku sama family ku ke London. Lalu aku tunjuk yang sama family ku, ya aku mau yang kayak gini, nggak mau yang salon. Yang pertama aku ke nomad barber sama family ku, aku mau motong rambut di sana ya, kan? Aku ke nomad, langsung aku bawa family ku. Aku mau yang kayak gini, nggak mau salon. Langsung aku balik ke KL. Aku search London School Barbering, nah terus aku ke sana. Kayak gitu. Tahun berapa tuh? Dua tahun lepas. Tahun berapa, Fif, ke London? Apanya? Tadi kurang, kondensinya kurang jelas. Tahun berapa kamu ke London? 2018. Dua tahun lepas. 2018. Itu tahun lepas, ya. Oke, oke. Nah, ini banyak yang nanya di kolom komentar. Bang Afif dari mana? Salahnya Bang Afif dari Kuala Lumpur. Makanya agak-agak Melayu, ya. Teman-teman di itu. Oke. Nah, ini Mas Yudek masih nunggu masuk. Oke, Mbak Tutuy. Awalnya dapet support kah? Jadi barber, awal mulanya merintis dari nol itu apakah disupport sama family atau teman? Atau gimana pandangan awal-awal? Lu kan belum sebuming sekarang, Mbak Barber, ya. Gimana situasinya dulu? Sulit, lebih sulit, lebih mudah, atau gimana? Kalau awal-awal, kalau family pasti support banget. Support banget. Dia apapun yang aku lakuin juga mereka support. Betul lagi itu positif, kan. Cuman kalau misalnya pertanyaan dari Mas Kevin, teman-teman support nggak? Sebagian teman support, tapi sebagian teman ada yang ngerendahin gitu saat itu. Mereka tuh kayak ngerendahin kayak gini loh. Kayak, hah, lu jadi tukang cukur sekarang? Kayak gitu. Kok lu jadi dari cukang cukur sih? Kayak gitu-gitu loh. Lu kenapa? Terus, ya masa jadi tukang cukur sih? Kayak gitu lah, pokoknya lah. Dulu-dulu kayak gitu. Tapi sekarang-sekarang karena, mungkin beberapa dari mereka tahu juga, kayak aku sekarang udah, ya, lumayan punya banyak teman di dunia barber gitu kan. Terus, mereka akhirnya ngomong yang, ih gila, gue bangga banget deh Tui sama lo yang sekarang kayak gitu. Oke, menarik tuh. Berarti memang tema hari ini juga kita bicara soal berintis barber dari nol nih. Mungkin sebelum kita terjun, kadang-kadang banyak penolakan juga. Mbak Tui sendiri ngeliatnya gimana cara bisa mengatasi komen-komen negatif di luar sana sih, supaya kita nggak malu atau nggak minder diri. Any tips? Kalau aku pribadi, dari awal memang aku nggak pernah malu ya. Jadi, menurut aku, balik lagi ya, aku bilang, kalau misalkan ini masih positif, menurut aku harusnya aku jalanin kayak gitu. Mungkin orang ngomong kayak gimana pun, selagi kita masih positif, terus kita percaya diri, lakuin aja. Aku sih nggak pernah peduliin sama orang-orang, mau ngomong apa juga bodo amat aku sih ya. Kalau aku pribadi orangnya kayak gitu. Cuma kan ada beberapa orang yang mentalnya nggak kuat. Jadi, beberapa teman-teman di Instagram juga banyakan DM aku. Kayak cewek-cewek yang lagi mau bisa jadi barber juga. Mereka banyak yang chat aku gini, Kak, gimana sih, Kak? Bisa kayak gini? Kok aku diginiin sama teman-teman aku? Iya, banyak banget juga. Dan aku bales kan. Aku bilang, mereka nggak usah mau selagi ini positif. Emang kenapa? Kecuali kamu maling atau kamu ngapain? Kayak gitu loh. Ya, paling kayak gitu sih. Nggak usah didengerin. Intinya tuh nggak usah dengerin omongan orang, mereka tuh belum tentu bisa ngelakuin apa yang kita lakuin. Kayak gitu. Betul, betul, betul. Menarik tuh ya teman-teman. Jadi, kalau yang penonton ini banyaknya yang bukan barber, kadang-kadang bukan soal skill ya. Kadang-kadang mental kita sebagai barber di awal tuh bisa jatuh gara-gara itu. Gitu kan? Oke. Nah, Viv, kalau kamu di Malaysia itu, di Kiel, industri-nya bagaimana industri barber di sana? Jadi, apakah susah dimasuki untuk orang baru? Atau welcome? Atau bagaimana? Coba bisa share sedikit supaya perbandingan. Barber di sini udah tumbuhnya terlalu banyak. Yang mau belajar apa nggak? Yang soal bisnis, apa yang soal mau minat, passion, atau kedua-duanya sekali udah banyak sih. Tapi nggak terlalu ke depannya. Kamu ngerti nggak? Halo? Ya. Ya, ya. Nggak terlalu ke depan. Jadi, aku sendiri mahu mempelajari lebih banyak untuk diri aku sendiri tambah kemajuan. Tapi sense of family brotherhood-nya, Barber, di sana gimana? Apakah saling support? Atau gimana? Kalau mau di-conference sama di Indo, nggak kayak di Indo sih. Di sini sukanya. Menurut gue personalnya, kayak di sini nggak tersama di Indo. Kayak di sini maunya seorang nggak terlalu support. Oh, di sini nggak sama sini. Nggak di sini, saya support sama sini. Oke, sebelum kita menanggapi statement dari Afif, ada Mas Yudek yang baru bergabung. Nah, Mas Yudek lagi bergabung mencoba mencari tombol videonya dulu. Dia, halo Mas Yudek! Akhirnya, I need to be di sana. Hai! Akhirnya, akhirnya di sana. Kita sudah miss you. Mas! Mas Yudek! Mas! Suaranya Mas Yudek nggak ada ya? Oke, coba suaranya dinyalain dulu. Suruh nyalain. Nggak? Belum dengeran. Dia nggak kedengeran. Oke. Connecting to audio tuh. Nah, halo Mas Yudek! Hai! Nah, akhirnya. Akhirnya, sorry, 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 sorry. Oke. Nah, teman-teman, kita perkenalkan satu lagi pembicara hari ini. Dia adalah Yudek! Nah, kalau teman-teman... Hai, kisah nak, selamat malam semuanya. Mas Yudek ini juga salah satu mentor saya dalam dunia barber. Barber, banyak belajar dari dia juga. Karya-karya dia sudah go internasional yang berhubungan banget dengan tema hari ini. Apakah Barber Indonesia layak go internasional? Kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Selanjutnya. Tadi, Viv. Kita lanjutin Afif dulu. Oke. Kenapa berbeda industri barber di Indonesia dan di Malaysia? Menurut kamu bedanya apa? Supannya apa? Menurut saya, edukasinya nggak terlalu ketengahkan. Oh, kenapa? Menurut kamu? Menurut saya, kalau yang kayak satu edukasi dan lagi satu koneksi. Itu kurang di sini. adanya kayak di daerah sini cuma itu-itu aja. Nggak terlalu jauh. Betul nggak? Ngerti nggak? Iya, ngerti-ngerti. Jadi, maksudnya mungkin kita bisa terjemahin komunitasnya kurang banyak gitu ya. Orangnya individualis. Banyak nggak? Di daerah kecil. Di daerah kecil. Di Sabah, di mana gitu. Lokasi besar gitu. Kayak contoh kayak kamu, Kevin, udah menyatukan. Ramai udah menyatukan. yang nggak disini, nggak nggak punya. Nggak terlalu strong. Iya, betul. Nah, banyak barber dari Malaysia juga nih. Ada Bang Irwandi nonton juga nih. Halo. Banyak dari Malaysia semua. Oke. Nah, tadi kita ngomongin background, Mas Yudek. Awal mula Mbak Tutuy sama Mas Hafif. Itu gimana? Kalau Mas Yudek sendiri, kalau saya ingat saya, udah lama kan terjun di dunia barber? Iya. Kalau untuk kalau di barber sih, kalau yang nama barber sih, baru sih 2015. Cuman kalau untuk dunia rambut sih, dari, kalau udah komersil, dari tahun 2004. Wish. 2004 ya. 2004 udah lama banget berarti. 16 tahun loh. Udah lama banget. 16 tahun ya. 2004. Gue komersil di di kabupaten ini udah 2004 sih mulai komersil. Tapi sebelumnya udah jadi jadi babu dulu, dulu di Bali. Gue jadi cukang cuci. Halo, Mas Yudek. Mas Yudek. Halo, kalau freeze. Oke. Nanti tolong dibantu Mas Yudek tiba-tiba nge-freeze tuh. Kenapa? Oke. Jadi tadi kita sampai mana kan lupa. Mas Yudek? Bisa lagi? Halo, Mas. Mas Yudek? Entah, dia nggak jawab. Coba dibantu. Mas? Eh, hilang sekarang. Lah, hilang dia. Hilang. Oke, sambil dibantu lagi ya Ki. Oke. Nah, Mbak Tutu, kalau ngeliat banyak yang nanya juga. Kita tema hari ini, Mas Yudek? Tuan-tuan, tuan-tuan. Sambil nunggu Mas Yudek kita nanya Mbak Tutu lagi deh. Mbak Tutu, kalau melihat teman-teman yang mau belajar tekan-tekan barber yang mulai dari nol, kira-kira poin-poin apa yang harus dimiliki dan harus diketahui sih ketika kita mau mulai tejun barber ada saran mungkin? Untuk pemula benar-benar dari nol. Dari nol. Iya, apakah ke kursus dulu, apakah dari mana sumber-sumbernya? Iya, kalau kalau saran aku ya udah bisa muncul deh. Udah, udah. Kalau saran aku ya harus belajar dulu. Mau itu sama temen atau ke akademi itu terserah. Jadi intinya harus benar-benar menguasain satu yang aku bilang teknik. Cara mencukur yang benar itu seperti apa. Kayak gitu. Kunda mentalnya ya? Iya. Terus kalau aku kemarin juga aku yang aku kuasain itu setelah aku tahu teknik mencukur setelah itu aku tahu jenis-jenis rambut. Jenis rambut. Karena beda-beda ya jenis-jenis rambut ya? Apalagi di Indonesia banyak banget jenis-jenis rambutnya tuh ya kan macam-macam kayak gitu. Asia lah bukan Indonesia doang. Terus sama bentuk kepala dan bentuk wajah. kayak gitu palingan. Itu sih untuk memulai itu dulu aja kalau menurut aku ya. Iya. Jadi soal model-model sebenarnya bisa dilatih lagi ya? Bisa. Iya benar. Itu karena menurut aku kalau untuk model-model rambut makin kesini kan makin banyak juga kan yang baru-baru kayak gitu. Jadi masih bisa belajar dengan berjalannya waktu kayak gitu. Oke. Berarti nanti kalau teman-teman memulai saran dari Mbak Tutu adalah pertama fundamentalnya dulu diperkuat nanti baru improvisasinya bisa belakangan. Nah Mas Yudek tadi kita nyambung obrolan tadi Mas. Awal mulanya jadi sebenarnya gimana Mas Yudek Terjun bisa sampai seperti sekarang? Bisa diceritain? Di tahun 2000 berapa gue lupa ya pokoknya waktu itu gue masih di Bali. Di Bali-Bali. Gue jadi babu dulu di sana di salon jadi tukang cuci rambut keringin rambut habis itu gue belajar dari teman gak sampai dia udah udah minggat udah ngacir duluan habis itu gue keluar dari sono karena gue kena narkoba habis itu gue balik balik ke Jawa gue belajar sendiri gue sendiri belajarin dari awal-awal ini teman-teman pada dipitakin sama guru karena rambut gondrong-gondrong ini dari situ gue berawal belajaran motong dari sana ketagihan terus berpikir lagi gue gak ada gue kan jurusan sekolah jurusan bangunan bangunan gedung gue dulu pengen punya cinta-cinta jadi arsitek ternyata gak bisa sampai sekarang jadi ngarsitekin rambut mas Yudek saya mau nanya nih ada teman yang nanya di kolom komentar mas Yudek itu kan salon Yudek salon barber atau apa dan apa korelasinya salon dan barber menurut mas bagi mas Yudek apakah hubungannya kalau gue sendiri sih backgroundnya memang orang salon jadi gue gak mau basic gue yang udah gue timba di salon hilang begitu saja hanya karena barbershop dan menurut gue sendiri juga barbershop gak banyak ilmunya gak banyak ilmunya soal teknik dan ini itu lo bakalan banyak belajar dari salon bukan dari barbershop kalau ngomong soal barbershop lo kan gak bakalan kenal yang namanya seksen dan parting satu contoh kalau lo parting cuma pakai sisir di belah gini udah selesai ini dikerjain gitu kan tapi kalau lo masuk di salon kita bakalan diajarin banyak hal tentang teknik cara parting seksen dan ini itunya ilmu lebih banyak ada di salon bukan di barbershop kalau barbershop syukur rambut yang kayak gitu-gitu doang kalau menurutku kayak gitu dari kacamata gue sendiri sih kayak gitu mending lo masuk salon dulu baru lo bikin barbershop berarti memang memang ada relevansinya bisa menambah seksi yang disiplin dan kawan-kawan itu membantu banget untuk kita kerja lebih clean ya betul betul jadi kalau basicnya basicnya dari langsung kan di Indonesia sekarang barbershop itu mulai tumbuh itu mulai tumbuh pesat itu tahun 2015 itu udah mulai tumbuh pesat 2014 lebih santer lagi 2016 mulai-mulai santer dan sampai sekarang makin santer lagi ada yang masih tetap bertahan ada yang hilang masih ada yang bertahan ada yang hilang dari situ mereka cuman packagingnya yang di barbershop ini ya sorry ya dari sudut pandang gue dari sudut pandang gue itu mereka cuman bisa motok doang udah bisa diseragamin ala lu masuk company gue deh udah masuk barber gue gue kasih packaging ala-ala barber lu udah kerjain tapi asal gitu sambil belajar sambil kerja udah dikomersilin di situ sih menurut gue lemahnya di Indonesia tuh kayak gitu-gitu iya 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 jadi jadi gak gak banyak gak banyak bener-bener lu bener-bener intens lu masuk di hati lu nih ini profesi gue yang bener-bener passion gue maunya nih bener-bener gue tuh rela gitu loh walaupun berjam-jam walaupun gue gak dapet penghasilan yang penting dalam satu hari nih gue cuman mutu nyukur berapa orang tapi tapi lu bener-bener jiwain bener-bener dapet daripada lu makan banyak tapi gak gak ada rasa gitu menurut gue kayak gitu sih nah menarik di Indonesia rata-rata itu cuman bisa motok doang cuman gak persepsinya dia gak begitu banyak gak banyak mengerti tentang fundamental tentang ini itu gue sendiri sampai sekarang juga masih belajar jadi masih belajar juga iya 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 nah mas iya lanjut jadi jadi kayak kayak orang-orang rata-rata yang masuk klien kita gitu kan kita tuh butuh butuh sesuatu yang mesti kita sampaikan karena kita bertugas sebagai orang yang yang agak sedikit paham menurut gue agak sedikit paham kalau paham penuh kan kayak lu Afif ini jebolannya udah oke lah gue demen banget nih orang yang jebol-jebolan luar udah di Indonesia kayak Afif dari London lu sama-sama dari jebolan yang sama ini lebih seneng lebih seneng lagi masalahnya fundamentalnya lu udah dapet dari sono lu ada mentor-mentor yang orang-orang bener-bener ada di bidangnya lu dikasih tau itu perlunya tuh kayak gitu dan rata-rata di Indonesia tuh bar-bar-bar-bar itu jarang mau berkonsultasi karena mereka jaim kayaknya gue ngerasanya gitu jadi antara lu sama gue apa ini kurang keterbukaan itu yang jadinya intinya hampir rata-rata potongan dianggap semua undercut padahal salah semua mereka gak ada penyelesaiannya iya kayak garis dikasih skin bahasa dari mana gue dari mengenal gue potong rambut skin itu gak ada bahasa dari sana jadi gitu jadi salah kaprah saya sih setuju sama statementnya mas Yudek kalau barber Indonesia tuh lagi bertumbuh tapi kurang berkembang betul di Indonesia tuh baru bertumbuh tapi tak berkembang tapi tak berkembang menurut Mbak Tutui sendiri yang gak berkembang menurut Mbak Tutui kira-kira kalau bisa dilihat dari kacamata seorang Tutui apa yang masih kurang dan bisa diperbaiki lagi sih dari teman-teman barber Indonesia apa gimana kalau dari kacamata Mbak Tutui sendiri kalau melihat industri ini yang belum berkembang ada orang yang belum berkembang bisa memberikan saran buat apa nih Mbak buat teman-teman yang kalau saran apa ya mungkin kalau kalau misalnya Mas Kekin pertanyaannya masih banyak orang yang masih belum kita berkembang itu kalau kemungkinan menurut pendapat aku karena mereka ngerasa udah cukup sama yang mereka dapat kayak gitu betul kalau sarannya jangan pernah cepat puas sih karena ya baliknya Mas Yudek aja masih belajar apalagi aku juga masih belajar gitu kan jadi kayak semuanya juga masih belajar harusnya jangan jangan pernah menurut cukup betul-betul nah karena banyaknya cepat udah puas ya udah bisa apa ya kayaknya banyak orang-orang tuh mematok kita jadi barber itu bisa faith doang padahal lebih puas yang mulus doang ini menarik teman-teman pembahasannya kita bakal di luar tentang teknik nah cukup itu kadang-kadang relatif tapi kita baca dari teman-teman yang ada disini udah mentalnya kira-kira apa nanti personal brandingnya apa dan gimana caranya bisa get speaker atau di kenal oleh kelayak luas kayak Mas Yudek kemarin di Malaysia ya Mas Yudek ya ya gue terima kasih banget sama Afif itu membuka pikiran gue soal ini argumentasi orang Indonesia yang selama ini gue lihat salah jadi pengalaman gue ke Malaysia itu ada sesuatu yang gue petik disana dan gue tuh jadi excited banget ngeliatnya wow ternyata anak-anak di Malaysia ini yang teman-temannya Afif ini anak ganteng-ganteng masih muda keren-keren semua pada sekolah salon gila gak kalau di Indonesia mah dianggap bancong bener gak dianggap banci bener gak betul kalau di Indonesia orang-orang belajar kursus tentang salon itu pasti dianggapnya bencong bener gak tujuh mindset itu ya mindsetnya salah iya mindset salah tapi lu datang ke tempatnya Afif di Malaysia Afif tuh luar biasa keren banget serius gak teman-temannya itu ganteng-ganteng semua gagah-gagah semua mereka sekolah salon tau gak ih gila gue dari sana gue mikir oh anak Malaysia ini lebih pinter daripada di negara gue yang berpikir bahwa konotasinya anak yang les di salon itu dikira bencong gue terbukanya di sana ini kayaknya menarik ya kalau kita lihat teman-teman di Malaysia lebih terbuka di Indonesia tuh banyak talenta-talenta luar biasa cuman kadang-kadang masih mengotak-gotakan kayak gue gak mau megang ini gak mau bikin skill ini gak mau belajar ini jadinya malah itu yang membuat kayaknya kurang berkembang tuh disitu kali ya mas ya mbak betul iya kan kita terlalu mengeneralisir satu hal itu dianggap kurang baik atau baiknya itu yang kadang-kadang terhambatnya di sana betul kalau gue punya 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 gue punya pilihan di barber gue kalau gue gak bener-bener kepepet gue gak mau motong bapak-bapak kenapa mas? karena bapak-bapak tidak bisa menjual kecuali bapak-bapak yang gaul ya kalau dia yang berjiwa muda gue mau nyukurin kalau bapak-bapak contoh bapak-bapak datang ke toko kita terus dia duduk kita dudukin pasti dia kita tanya kan potong apa pak? udah bikin aja rapi udah tua terus lu punya kenangan di pikiran bahwa nuangin sesuatu yang mau lu bikin hari ini gak bakalan tersampaikan karena klien kita udah bilang kayak gitu terus satu dia balik setelah balik dari toko kita balik-balik dia ngumpul sama temen-temennya ke kedai kopi dia gak akan cerita soal potongan gak mungkin dong temennya dia tanya pasti gini wah bro rambut lu baru ya lu cukuran dimana kagak mungkin dan dia kebagaan-kabel bisa menjual dia bukan 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 marketing yang intinya dia bisa mempromosikan produk kita ke luar maksudnya ke orang lain jadi menurut gue semakin lu banyak motong bapak-bapak semakin disitu lu dibikin bodoh cuma punya duit dan jadi dia menizona nyaman sendiri ya mas Yudek ya? betul kayak Afif Afif juga kayak gitu ya Afif ya? itu gak jatuh bapak-bapak tadi Mas Yudek sempat mention sempat bilang bahwa di Malaysia komunitasmu kuat 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 gimana bisa punya komunitas yang support satu-satu besar atau kecil mungkin gak masalah tapi bagaimana kamu bisa konek dan punya spirit yang sama untuk belajar dan berkata menurut saya pertama sekali teman-teman yang seperjuangan teman-teman saya yang dari belajar salon malah sekarang saya juga belajar di salon sekolah salon jadi teman-teman itu guru-guru disitu memberi saya semangat lebih memperjuangkan karya daripada apa ya karya daripada kita menjual uang berarti uang flow nomor dua dan yang penting gimana kepuasan konsumen dulu dan lu belajar something new right bener oke nah tadi teman-teman kita udah sempat singgung sedikit tadi pembahasannya menarik kalau cukur tuh kita gak boleh diem di zona nyaman kita harus berkembang kita udah punya suatu karya yang bagus nih kita udah lengkap nih lu belajar salon lu belajar barber pertanyaan menarik nih buat Mbak Tutui gimana caranya kita bisa mengembangkan sampai orang-orang tuh tahu seorang Mbak Tutui barber old school itu gimana sih Mbak awalnya bisa diceritain merintis dari dari 0 follower sampai se-hype sekarang perjalanannya gimana kalau kalau untuk ngebahas masalah followers dari zaman Twitter sebenarnya udah udah lumayan sih pengikutnya udah lumayan gitu terus akhirnya kalau misal dibilang apa ya kalau misal dibilang dikenal bukan dikenal ya apa ya mungkin udah banyak yang tahu kayak gitu ya itu awalnya gara-gara ini mas aku ikut seminar di salah satu ada orang yang bikin seminar waktu itu di Jakarta sama sekali saat itu gak punya gak punya mental untuk berani karena kita disitu kan mesti apa ngejelasin bagaimana caranya kurang benar teknik yang benar kan saat itu jadi sempat-sempat gak mau ambil karena sama sekali gak punya apa ya gak pernah gitu sama sekali gak pernah akhirnya saat itu diberani-beraniin pas setelah seminar itu baru deh kerasa banget dari dari TV lokal banyak yang datang ke Barber untuk wawancara kayak gitu terus dari mulut dari mulut-mulut dari mulut-mulut jadi kayak teman-teman Barber yang datang di apa di seminar yang pertama kali itu mereka dari mulut ke mulut bilang ini 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 jadi kan pada foto-foto juga terus nge-take mungkin dari situ mereka juga pada melihat kayak gitu terus kalau untuk di di barbershop aku sendiri untuk old schoolnya itu caranya apa ya memperkenalkan ke orang-orang ya dengan memposting hasil foto dan dipamerin di sosial media kayak gitu oke berarti memang sebenarnya karakter karakternya sendiri ditonjolin ya old schoolnya itu ya karakter unik lo semua dan kawan-kawan itu menarik dan itu yang menarik karena tadi kita sempat sebelum live ngomong kalau kliennya gak sekedar dari Tanjung Priok aja daerah sana kan ya betul jadi dari orang yang jauh-jauh Jakarta Selatan Utara Barat banyak yang datang juga ternyata jadi kita rajin seperti itu nah Mas Yudek Mas Yudek sendiri kan bisa dibilang bukan di kota kan ya barber dan salonnya kan betul tapi karya lo bisa sampai dipost sama berbagai account kalau gue pernah tempat lihat kan ya Mas ya nah lo gimana ceritanya bisa sampai awal-awal dinotis sama account-account internasional sih dukun Vin dukunnya kuat ya oke iya betul gue mau nanya karya apa yang pertama kali tahun berapa lo bisa dinotis tahun berapa yang pertama gue itu gue sebenarnya waktu itu gue gak ngerti bahwa itu adalah account barber dunia yang yang mulai merambat kayaknya waktu itu barbershop connect barbershop connect account barber yang nge-repost foto gue yang gue bikin hair design star waktu itu gue bikin hair design star itu di tahun 2012 atau 2013 kayak gitu oke terus gue di fallback itu di tahun 2013 tahun 2000 berapa gitu gue di fallback sama barbershop connect gue baru ngeh kalau oh ini adalah akun-akun dunia soal dunia barber gue mikirnya wah ini sesuatu menurut gue jadi gue tuh pertama punya angan-angan aja sih gue bisa berkarya untuk hari ini gue motong cuma dapet segini udah yang penting gue dapet kepuasan sih awalnya gitu gue puas dulu dengan apa yang gue kerjain untuk hari ini gitu kan gue sampai-sampai kerja itu kalau abis dari salon gue kerja pulang masuk jam 9 pagi sampai jam 9 malam gue balik masih motong lagi di kosan sama temen-temen ada yang mau gue bikin praktek nih gue potong lagi nih ayo-ayo anak-anak temen-temen gue kan gue ajak potong lagi tuh gue gratisin sampai jam 1 sampai jam 3 itu dari dulu kayak gitu pertama gue nyari-nyari model kayak gitu terus sampai sekarang kayak gini yang penting sih gue mikirnya bahwa gue berpikirnya susah sih kalau single barber kayak gue gini ini kan mikirnya jadi orang-orang yang kayak apa yang namanya masih ego ya untuk egois untuk berkarasi kayaknya gue terlalu terlalu egois menurut gue pribadi sih gue kurang-kurang bisa kayak kerja lo atur-atur kayak gitu gue gak kurang begitu demen kayak gitu-gitu jadi makanya gue kerja itu over time selalu jam 8 pagi gue bangun habis itu gue langsung gawe sampai kadang sampai jam 2 sampai jam 3 sampai subuh hampir tiap hari kayak gitu jadi gue mikirnya satu hari harus ada sesuatu yang gue cari satu hari harus ada masterpiece satu yang menurut gue gue puas nih ngerjainnya nah ini menarik nih teman-teman mindset dari Mas Yudek bisa kalian terapin juga kadang-kadang kita masih dilema apakah barber itu pekerjaan kita atau bukan tapi kalau sampai udah kayak Mas Yudek yang bener-bener gue tau banget kerjanya dari pagi sampai malam lagi sampai subuh dan itu lu bakal barber itu ga sederha nyari uang sampai lu ya kan Mas ada rasa puasnya itu yang ga bisa dibeli sama uang kadang-kadang betul nah itu tolak ukur buat lu nih kalau lu cuman mentingin duit-duit tapi lu ga belajar apa-apa lu ga akan pernah bisa berkembang itu sih setuju betul itu ada satu sisi yang mesti harus dicatat Fin ga cuman gitu doang lu posisinya lu memang bener-bener bekerja untuk orang lain karena kebutuhan apa memang bener-bener lu sendiri masalahnya kalau lu ada di satu kedai punya orang di toko orang lu bekerja ga mungkin dong bos ngasih kesempatan untuk lu berkarya tapi paling gak kan ada range-nya tuh mungkin seandainya lu punya peraturan lu anak buah banyak ga mungkin dong anak buah lu lelet kerja lu ga bakalan komplain yang pasti bakalan komplain kan jadi di sisi lain anak buah yang mau mencoba untuk mengeksplore dirinya ga bisa keluar karena dia keterbatasan dia ikut orang di sisi lain dia mau keluar kalau seandainya dia mau bikin sendiri belum tentu juga masih belum tentu juga jadi dilema sih menurut gue dilemanya itu ya bener-bener dilema satu contoh Afif Afif kebetulan nih gua banyak-banyak sesuatu yang gua dapat dari Afif sih jadi memang pelajarannya gua dapatnya bahwa mindset gua tuh dipikir bahwa anak-anak muda yang harusnya bener-bener terbuka seperti anak-anak teman-teman di Malaysia tuh harusnya di Indonesia tuh kayak gitu contoh lah Afif tuh kerja sama orang tapi dia dikasih kebebasan sama bosnya untuk melakukan hal apapun walaupun satu orang satu hari pun Afif cuma motong dua orang tiga orang tapi dia puas itu tanya orangnya satu hari cuma dapat tiga orang kalau dipikir lagi dalam satu bulan dia cuma dapat salary berapa sedikit kan tapi itu jadi bekal buat lu nanti 4-5 tahun dari sekarang ya Vivian untuk bisa punya shop sendiri belajar dari sendiri bener-bener itu untuk koleksi koleksi aku aja iya-iya nah itu menarik teman-teman tuh kadang-kadang passionnya itu harus sama sama ownernya juga sih kalau kita terlalu idealis berarti memang gak cocok kadang-kadang atau kita terlalu lelet juga ya owner juga harus pentingin balancenya itu antara pemasukan dan untuk menggaji kalian juga betul cash flow-nya harus jelas iya-iya nah kayaknya saya bisa kasih tips sedikit kayak kemarin pas ke London School of Barbering ya Viv kita banyak explore sesuatu hal yang baru kita dibebasin kan you try lah katanya lu coba aja lu memotong fate teknik ini teknik itu bebasin aja jangan pernah mematok satu teknik belajar satu teknik aja iya kan right nah itu mungkin teman-teman harus bisa luangin kapan lu abis nyukur di shop dari jam 10 sampai jam 9 udahnya baru kalian bisa explore pakai model panggilan eh gue motongin rambutu dong lu explore disana itu bisa jadi solusi mungkin ya mas Yudek ya betul jadi gini Vin kebanyakan teman-teman kita di luar sana itu mereka gak mau keluar modal ah bener bener kalau lu mau keluar modal dia pastinya cuman ngamatin cuman ngamatin gini wow di Instagram keren-keren nih nih potongannya ini keren-keren kok bisa yang anaknya mau dipotong kayak gini ya lu gak mau jual modal kalau lu mau jual modal juga bakalan bisa ngerjain yang kayak gitu contoh kalau pasti pas ngecat-ngecat gak semuanya ini cat yang orang-orang datang ke tempat ke toko gue itu mau gue kerjain kayak gitu yang pasti gue tawarin nih gue punya acara nih gue mau bikin cari model untuk buat cat yang kayak gini kayak gini temanya kayak gini kayak gini lu dapet profit dari apa yang lu korbanin buat gue gue kasih dua kali lu potong gratis gue kasih duit gue kasih produk ntar lu hari ini lu potong ngikut gue habis itu ntar kalau lu rambut panjang lu balik gue ngikut lu gue tawarin kayak gitu deal oke ya kayak gitu-gitu ya 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 bener sih nanti kita nanti kita bisa bakalan punya punya media yang banyak untuk kita eksplor lagi di media sosial dari situ gue belajar dari dulu dari situ akhirnya gue bisa di repost di repost di repost kayak gitu apa yang ada di pikiran gue terus ada lagi ber-ber-berluar yang jadi panutan gue yang gue pikir bahwa kalau dari hasil karya lu harusnya kayak tutupi gue paduin jadi satu gue yang ngerjain kayak gimana gue mikirnya kayak gitu jadi tetap ada yang menginfluen gue lah selain gue diri pribadi itu setuju sih sama Yudek emang bener harus ya bener kalau Yudek bilang harus punya modal ya intinya harus ada orang yang mau kita tuangkan ini kita crafting kita jadi memang bener orang-orang yang dateng ke Balbu Co pun gak bakal mau di aneh-anehin kebanyakan ya betul jadi kalau gak mau kita cari orang ya yaudah kita yang bayar mereka karena kita yang butuh kayak gitu betul ini banyak alasan kan udah ada komentar yang bilang tapi gak ada model yang kayak gitu yang mau digituin nah yang tadi gue bilang tadi kita matutuin mas Yudek kita jangan mengharapkan orang mau digituin ya kan kalau lu memang mau tereksplor oleh dunia luar go internasional karya-karya lu ya lu mengorbankan sesuatu bener betul ya kan betul oke nah menarik nih pembahasannya nih sekarang temen-temen boleh sambil nanya-nanya juga di kolom komentar langsung panas otaknya mas Yudek ngomong panas semua setuju mas Yudek putar otak putar otak bener-bener serius kita berbicara soal realita aja contoh aja kalau banyak sesuatu sisi lain yang masih disembunyi mungkin di negaranya Afif banyak barber-barber yang cuman sekedar pengen mengeksplor jadi sindrom star ya kan itu hanya di Malaysia apalagi di Indonesia yang sindrom star itu banyak banget sampai gue mikirnya ini orang-orang gila apa sih yang gue pikirin yang gue pikirin lu ini cuman pengen 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 populer apa bikin sesuatu di industri kita gue mikirnya kayak gitu jadi gue lebih baik nyaranin orang-orang yang bener-bener memang mau-mau-mau fokus di dunianya gitu kan gue nyaranin lu mesti harus kesini lu harus mesti kesini pastinya kalau kalau berawal dari sana gue yang posisinya yang kayak gini gak mampu seandainya gue mampu gue gue udah pernah pengen kemana gitu tapi karena berhubung kemampuan gue terbatas gue single barber banyak tanggungan yang mesti gue cari gue mesti mutar otak gimana sih caranya gue tetap dapet model bisa bayar tapi dengan budget yang low gue mikirnya kayak gitu tapi tetap masih bisa gue kerjain ya kayak gitu gue mesti kasih pomade kalau nih gue kasih pomade nanti giliran kayak gini gue kasih apa sama lu pasti gitu terus media sosial selama ini yang yang dikerjakan di luar sana dari teman-teman untung perubahan yang gue rasain di sekarang account-account instagram yang yang profesinya seprofesi dengan kita barbershop itu mereka mulai ada perubahan udah mulai berani upload tentang karyanya kalau yang dulu-dulu namanya embel-embelnya kayak nih seandainya Kevin Tania barbershop tapi ujungnya yang di eksplor itu putul lu sama cewek lu kayak gitu paham gak karena harusnya lu punya the second account yang pasti untuk pribadi lu yang bukan urusannya tentang barbershop tapi sekarang di Indonesia belakangan ini udah sekitar dua tahun gue ngeliat-ngeliatnya udah mulai pinter jadi udah memanfaatin media plafon untuk untuk membuat dirinya sebagai orang yang bener-bener ini gue fokus nih di dunia gue nih gue pamerin nih potongan gue ke media sosial kayak gitu kan kebanyakan kemarin dipadu badan kan ini potongan besoknya lagi dia upload sama bucinnya kan gak jelas tuh tapi sekarang udah enggak jadi menurut gue lu harus pandai-pandai manfaatin suasanya disitu karena dari situ jadi mungkin sarannya Mas Yodek harus punya account dua ya Mas Mas Yodek bener tapi tapi di sisi lain itu kalau memang accountnya dari bawah ke atas udah random kayak lu nih tuh ya kalau lu kan udah random tuh dari awalnya kalau itu sah-sah aja tapi kan lu gak ngexplornya udah punya dua account sah-sah aja iya mungkin kan dari awal bukan Sri Astuti Barbershop gitu ya Mas Yodek bener 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 gak ada embel-embelnya Barbershop kan ada Sri Astuti Pia gitu kan iya yang setuju setuju jadi sah-sah aja tapi yang menurut gue yang gue maksud tuh kalau yang belakangnya embel-embelnya ada Kevin Barbershop tapi lu pas lu keluar nge-post nge-postnya di luar gitu maksudnya terus besok lagi lu motong pas lu kok terus ngapain kayak gitu lu ngapain kayak gitu nah temen-temen ini kalau gue liat dari pembicaraan hari ini luar biasa banget insightnya ini salah satu yang baik dari mereka kita Indonesia kadang-kadang Barbers mau kerja di Barbers kebanyakan excuse dan alesan ya kan kalau kita Mbak Tutui dulu kalau gak mulai buka Barber langsung ketika belajar tiga bulan itu gak mungkin sampai sekarang betul ya karena Afifif kalau lu gak pengen belajar lebih dalam lagi lu gak mungkin ke London jauh-jauh ngapain masih dengan single Barber lu masih bisa nge-post internasional di post internasional masih bisa lecture dengan kerja sendiri jadi menurut gue sebenarnya bukan kita gak bisa berkembang kita gak mau berkembang kadang-kadang betul ya betul tapi ada yang yang menurut gue nyakitin banget itu ada gue punya pengalaman yang nyakitin banget cuma disadarkan masih disadarkan seorang Barber datang ke tempat gue ngeliat ngeliat galeri Instagram gue berpikir bahwa ini pekerjaannya disini mas enggak itu akan palsu gue ngambil di Google gue repost lagi gue namain punya karya gue padahal itu bukan karya gue ini potongnya disini mas beneran di tempat ini enggak gue gak pernah potong ini mas ini akun orang lain cuman gue namain Yudek gue bilang kayak gitu padahal itu akan gue kan dia main ke Barber gue gitu kan ceritanya dia main ke Barber gue ngeliat tempat gue yang jelek kotor kayak gini kan dia gak percaya bahwa itu hasil dulu yang ngerjain gue yang ngerjain ini bener-bener disini terus waktu itu dia cuman sekedar ngeliat kayak bete ngeliat tempat gue jelek langsung cabut itu berkali-kali orang yang masuk ke tempat gue ngeliat tempat gue kotor jelek langsung pergi padahal gue pengen tau serius sumpah itu waktu itu anak-anak anak salah satu tetangga kota lah Surabaya ada main ke tempat gue ada lagi banyak banyak padahal kalau dibikir lagi gue pengen tau nih gue gak mau jualan jualan apa ya jualan tampang atau apalah gue pengen tau sebatas mana sih lu punya peralatan yang lu punya gue pengen tau nih sampai gue mikirnya kayak gitu dia songong banget orang beranggapan tuh ke tempat barbershop itu bahwasannya bahwa tempatnya yang oke terus mewah itu barbershop di Indonesia tuh kayak gitu itu baru barbershop padahal ujung-ujungnya mereka tuh clipper aja gak punya yang namanya saver gak punya clipper yang ini yang itu jenisnya yang ini yang itu cuman dia cuman ngeliat packagingnya aja itu Indonesia rata-rata Indonesia tuh beli kucing dalam karung gue setuju sih lebih yang kayak gitu iya iya ini menarik sih ternyata gue juga percaya gini nih temen-temen kalo customer tuh kadang-kadang melihat barbershop tuh yang penting dari tempatnya dari bagusnya dari bersihnya betul tapi itu gilanya ya gue kemarin banyak liat akun-akun barber yang follow gue follow gue juga dimana kerja-nya dimana tapi karyanya udah luar biasa gitu maksud gue tuh kayak ya aneh aja kadang-kadang customer tuh mindset-nya bisa sempet teritu ya padahal lu liatnya barbershop is just pokoknya yang di kota yang bagus yang bersih tapi ternyata barber Indonesia tuh udah keren-keren iya kan ya nah tinggal mengemasnya aja bisa mengemasnya itu udah keren banget padahal iya 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 jadi orang-orang lebih kalo di Indonesia tuh kan orangnya ini Vin orangnya konsumtif satu culture culture orang Indonesia tuh orang konsumtif orang latah lah plagiat kalo gue ngeliat sih ya dalam industri apapun ya orang Indonesia tuh latah latah jadi gampang dicekokin gampang dicekokin cuman gampang gampang ke doktrin gitu ya gampang dicekokin contoh gini lagi trennya ini nih lagi trennya blackberry semua pada blackberryan kayak gitu-gitu loh Vin orang yang gak punya prinsip orang yang gak punya prinsip paham gak orang Indonesia tuh kan orang yang hampir rata-rata itu kayak gitu kan gue ngeliatnya dari sana nah dari sana gue mikirnya bahwa oh orang tuh paling suka diginiin ya oh paling suka diginiin ya dari dari kelima temannya ini satu contoh kelima temannya ini udah pada-pada semiran semua nih dari lima temannya yang semiran ini ada satu anak pasti yang argumentasinya gue gak mau semiran yang sama dengan teman gue yang lima dong nah ini kesempatan menurut gue satu anak ini yang bikin yang gue jadiin korban nah ini nih ini nih ini anak yang bisa gue nge-explore diri gue nih kayak gitu iya 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 wow luar biasa Mas Hidek bener-bener membuka pemikiran lagi ya oke selanjutnya gue menanya ini ke Afif tadi belum nanya lagi Viv do you think learn fundamental yang bener dulu di awal membantu atau better kita kan kalau di LSB itu step by step ya kita long trim ya kan dari masuk ke fading merusuk ke apa itu kan ada step by stepnya do you think it's important penting atau gak penting sih untuk belajar dari step by step penting banget iya belajar dari rambut panjang misalnya rambut panjang nih ya aku mau tanya kamu Kevin sejujurnya di London School of Burberry itu belajarnya kayak di salon ya kan iya bener 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 salon tapi dia pelikasi ke rambut laki rambut cowok betul itu yang dipanggil mindset dressing dari panjang motongnya perlu layer perlu graduation dan semacamnya itu pelajarannya semua ada di salon iya bener gue setuju sih soalnya dulu ketika gue pernah ikut sharing sama Mas Yudek Mas Yudek ngajarin tentang long trimnya dulu ya gue bener-bener blank banget bener-bener blank banget gue bisa nge-faith tapi gak bisa long trim terus gue mikir ternyata gak bisa dipelajari dalam satu malam doang lu perlu belajar fundamentalnya kan that's why yang kadang-kadang missnya disana tuh kadang-kadang kalau kita gak belajar fundamental yang bener dulu kata Mas Yudek kita bisa miss disana gak mungkin kita lihat duplicate haircut yang sama kalau kita gak ngerti fundamentalnya yes right betul oke selanjutnya nih buat pertanyaan Mbak Tutuy masuk ke topik kita di seminar ini ada salah satu topik apakah barber Indonesia sudah layak go internasional menurut Mbak Tutuy gimana layak layak kenapa layak layak banget jadi contoh kecilnya ya temen kita Yudek aja hasil kipurannya udah banyak banget di repos sama akun dari internasional gitu kan makasih ini serius nih Mas Kevin asal Mas Kevin tau ya kayak pertama kali aku ikut seminar sama Yudek itu di Surabaya yang Yudek ya itu Yudek ngepost foto bareng sama aku dan disitulah Barbershop Connect ngeposting foto aku juga jadi tau ini aku dari Yudek saat itu nah dari situ Barbershop Connect ngepost foto aku dari Barbershop Connect langsung ke The Barber Post gitu jadi kalau menurut aku eh kalau pertanyaannya layak apa enggak sangat layak karena The Barber Post itu belakang sama aku juga Barber-Barber di Indonesia itu gak kalah gak kalah apa ya hasilnya tuh gak kalah bagus dari mereka-mereka yang ada disana kayak gitu banyak-banyak orang-orang kreativitas juga disini mereka bilang kayak gitu sama aku jadi sangat layak dong sangat layak nice Viv kalau lu gimana sebelum gue ke Mas Yudek Viv menurut kamu kamu lihat pernah datang di Indonesia Barber Live berapa kali kamu lihat orang-orangnya industri-nya what do you think about Indonesian Barber bisa go internasional kah? layak banget sejujurnya malah artworknya udah lebih lebih ekspetasi iya iya bener saya juga setuju sih nah karena ketika gue kemarin share foto-foto pas gue di UK juga dia kasih lihat kok Barber Indonesia keren-keren ya bisa gini ya motongnya ya padahal dengan alat let's say kayak May atau apapun yang alat-alat yang seminim mungkin gunting 10 ribu dan bisa menghasilkan karya yang luar biasa nah cuman sekarang mau nanya nih ke Mas Yudek yang udah sering di repost akun-akun besar gimana mas caranya untuk menyempurnakan itu bisa sampai dikemas lebih bagus lagi mas skill udah punya kemasannya gimana menurut Mas Yudek ada tips dan lo harus punya trademark menurut gue nilai jual ya kan yang yang pasti setelah gue bilangnya self-branding lo harus personal brandingnya gimana gitu kan biar orang bakalan ngerti bahwa oh ini loh oh ini punya si Afif oh ini punya si Tutuy ini punya si Kevin oh ini punya Yudek gitu kan jadi kalau sebuah produk tanpa ada sebuah kemasan yang membuat ingat kepada konsumen orang tuh gak bakalan gak bakalan jadi jadi sesuatu yang wow jadi lo bikin kemasan dulu yang sebisa mungkin orang bisa mengingat bahwa oh ini adalah produk lo nih entah lo dari genre mana lo mau dari klasik apa modern atau apapun lah yang menurut gue kita tuh gak bisa di di kolase-kolasekan dalam bentuk kalau menurut gue gue orang salon makanya di tempat gue bukan Yudek Barbershop Yudek Barbershop and Salon karena gue basicnya gak mau di kolasekan dalam satu segmen aja gue pengennya di klasik doang gak lah ternyata di sisi lain kan klasik itu everlasting ya tetap masih bisa dipakai walaupun entah tergerus zaman atau apapun style-style klasik tuh masih bisa dipakai cuman di sisi lain lo bisa biar orang bisa dikenal lo tetap diingat sama orang itu ya itu yang pertama lo mesti jalanin itu lo bikin bikin self-branding dulu orang bisa ngerti tentang diri lo kayak gimana lo bikin ciri makanya di semua foto-foto gue rata-rata pake denim iya nah itu tuh teman-teman nah lo kalo lo liat ya teman-teman bisa baca dari pembicara ini lucu banget nih kalo Mas Yudek kalo kalian perhatiin instagramnya antara hitam dan putih dan si customernya dipakein baju denim betul ya mas ya betul kalo gue dari batu tui kadang-kadang filternya klasik banget dan bisa liat oh ini potongan batu tui ya kan nah jadi kalo lo liat juga instagramnya putih bersih kadang-kadang tuh abutnya ada coloring-coloringnya nah lo tau itu potongan siapa jadi punya karakter itu penting banget ya mas ya diingat sama orang betul betul punya karakter masing-masing ya betul berawal dari sana nanti lo bakalan bakalan sejauh mana sih kalo memulai kan gampang untuk mempertahankan konsistensi kita supaya tetep nih gue nih nih gue sudah patentnya ini gue harus pake gini walaupun lo kemana aja itu tetep harus pake kayak gitu itu yang susah kayak gitu mas Yudek soalnya bias kadang-kadang juga tadi yang susah juga gue nambahin gue punya pertanyaan kita susah juga menemukan konten-konten apakah kalo lo mas disediapkan dulu di di apa namanya ditabung dulu ada tabungan kontennya supaya gak kehabisan ide gitu biasanya biasanya gue kalo foto sekarang gak mungkin gue upload langsung gak mungkin itu masih gue nunggu serinya nih gue punya seri kalo lo mantengin instagram gue kalo orang-orang yang bener-bener ngerti potong rambut gue serinya ada tuh jadi pas serinya memang bener-bener coloring semua color semua ntar kalo gue masuk ke potongan klasik klasik semua coba lo amatin di feed instagram gue pasti pas setipun laput di klasik klasik-klasik semua kayak modern gue bikin high fit semua high fit kayak gitu memang gue ini gue pisahin dulu gue masukin di berkas dulu habis itu ntar udah ada barengannya gue pengen ngeluarin di hari apa nih hari apa nih ini kebetulan beberapa bulan udah gue telat-telat gak setiap hari gak intens jadi nyesel kayak setiap hari gak bisa nge-upload di instagram tuh kayak ada beban yang belum bisa terbayar kayak gitu nah ngomongin konten nih bak akhirnya kita suka kehabisan konten ya bak tetep kuantitasnya harus rutin terus kan itu gimana sih bak bisa ada konten terus snapgram fit setiap hari ada aja yang di-upload biar gak mentok gitu biar gak mentok ya mas Kevin kata siapa kadang juga kok kehabisan kadang gak sih ya bingung mau bikin apa gitu dan ini sebenarnya gini tadi Yudek sempat ngomong kan di Indonesia itu mungkin gak tau ya di negara manapun mungkin kebanyakan orang juga malu buat kayak sharing sama temen sendiri gitu kan temen-temen cuma kalau aku sama Yudek gak kayak gitu tanya Yudek jadi kalau aku mau bikin sesuatu pasti aku nanya sama Yudek dulu gimana ya gini-gini ntar Yudek bantu jadi ide aku ini gak cuma ide aku sendiri kadang aku sharing sama suami juga terus sama Yudek udah dua orang ini gitu kan kadang aku tanya sama Yudek gimana ya deh kembahannya gini-gini Yudek kan udah bawel nih sama temen jadi kadangnya bawel sama temen cuma buat buat kita juga jadi gitulah kadang gue sama Afin juga ya kan perlu perlu banget ada mentor sebenernya ya temen yang bisa jur gitu ya banget harus ada yang kayak gimana ya harus ada temen buat sharing sama ngasih kita pendapat gitu loh gue sih setuju sih kadang-kadang kita gak bisa ngeliat sendiri kita lagi di posisi mana dan kurangnya di mana apalagi dulu sering banget tuh kalau setiap abis cukur selalu foto hasil cukurannya kan terus kirim ke Yudek yang mana ya kayak gitu-gitu jadi minta pendapat minta pendapat gitu loh iya sih iya bener-bener kan netizen mulutnya tajam gitu iya kan dan Mas Yudek tuh kalau ngasih pendapat jujur ya Mbak Tutu ya jujur-jujur jujur ya malah aku gak suka kalau misalnya bohong mendingan jujur iya bener buat apa ya buat belajar kita ke depannya gitu loh makasih Mas Yudek iya mbak sering gue sama Afif juga gitu semalam sama Afif itu sampai gue semalam sama gue semalam sama Afif itu sampai ditinggal tidur gue sering-sering potong gitu iya 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 jadi temen-temen sebenernya punya temen yang mensupport itu walaupun kadang-kadang pedes ya sudah demi kebaikan kita bener-bener tapi tapi rata-rata yang kita temuin itu temen itu semua pada manis gak ada yang pedes Alhamdulillah bener serius semakin semakin gini eh hai Afif kamu potongannya bagus ya hai Kevin potonganmu sekarang bagus ya hai Tui potonganmu yang ini fake-nya kok bagus ya dari situ lu makin goblok tau gak iya 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 punya pujian lu gak usah puji gue deh gue jelek gue gak suka kayak gitu racun racun semakin lo memuji gue semakin cepat gue mati jadi lebih baik kritik di depan dari kritik di belakang ya betul dihujat dihujat mending dihujat kan semakin dihujat follower lu semakin banyak bener gak bener gak banyak orang yang nyari tapi semakin lu dimanis-manisin lu bakalan mati lebih cepat ya itu yang gue bilang mereka luas lebih puas gitu kan jadi mereka gak mau ini lagi kalau kebanyakan gitu iya iya kalau semboyanya tutui selalu gitu jangan cepat puas kalau tutui kemana-mana acara gue selalu sama tutui tuh semboyanya dia kalau udah selesai iya lu semakin lu jangan cepat puas ya dengan karya lu tutui tuh itu yang selalu dibawa kemana-mana setiap acara kita berdua kayak gitu iya iya jadi semakin lu banyak dipuji semakin cepat mati justru malah lu dikritik dihujat lu semakin pinter betul betul kita gak berkembang nanti kalau gitu kan betul teman-teman bisa dicatat ya teman-teman yang lagi nonton live sekarang seratusan orang pendapat-pendapat dari teman-teman disini bisa dimotivasi juga karena mereka tuh gak apadanya juga tuh ngomong tuh oke sekarang gue lagi mau bacain komentar-komentar nih mas mas alif afif sama mbak tutuy nih dari bang irwandi bang yudek apa harapannya untuk memajukan industri barber Indonesia ke depannya lu pengen kayak gimana sih untuk bisa maju dari lu sendiri mas untuk irwandi lu di malaysia ya lu balik lagi indonesia buat ngembangin barber sama-sama tapi kalau menurut lu langkah irwandi dari indonesia iya irwandi di indonesia bukan berarti kalau menurut gue untuk kembangin barber di indonesia visi gue berkarya jauh lebih baik saling mengisi gitu aja deh caranya tapi gimana kalau lu mau kalau lu mau bantu nih caranya lu bikin workshop kah bikin apakah apa impian lu gitu mas mungkin kalau impian gue gue pengen bikin join acara malun deh Vin gak mau gue selafib gak maksudnya gini bikin sering-sering bikin acara deh kayak gitu jadi biar biar sering-sering kayak gitu tetep terisi cuman sekarang notabene lu bikin acara kalau bintang tamunya gak gede-gede bakalan mampus karena orang Indonesia udah pada sok pinter semua susah sekarang kita promoin ke mereka itu susah tau gak Vin tuh susah bener gak susah teman-teman komentar susah susah soalnya di Indonesia baru-baru-barunya udah pada keminter semua pada sok pinter semua udah pada sok pinter semua jadi lu bikin acara yang datang itu bakalan kalau kalau lu punya target seratus orang contoh ya seratus orang ya contoh itu yang datang paling lima puluh persen setengahnya yang bakalan datang itu pun orang-orang yang bener suatu contoh gue pernah sama tutu acara di Jogja ada satu orang yang udah ngajarin orang terus dia ada argumen karena dia udah tau jawabannya dia mengajukan pertanyaan yang akhirnya di dalam acara itu jadi rame padahal dia udah tau jawabannya dia nanyain getutui itu kan nyebelin tau gak sengaja itu kan udah udah kelihatan dari situ mindsetnya udah kelihatan kalau kita gak akan saling bisa mengisi kita jadi slack gini terus kita gak ada titik temunya tapi kalau menurut gue sih lebih baik kita terbuka saling mengisi saling berbagi semakin lu gak berbagi ilmu lu gak berbagi lu jadi goblok serius goblok juga nah gue juga sering banget nih temen-temen tuh kalau kita bikin acara gue pernah nonton Batutu pernah nonton Mas Yudek Afif juga gue pernah di instagramnya kadang-kadang kita selalu merasa datang ke satu workshop tuh udah merasa gelasnya penuh dulu gak pernah merasa gelas kita kosong makanya itu kita gak dapet apa-apa jadinya kita ngeliatnya soal gue lebih jago dibanding dia gue lebih jago dibanding dia kita selalu mikirnya kayak gitu nah tapi kalau kita kosongin gelas kita lu pasti ada yang didapet deh satu atau dua kayak lu kemarin gue liat workshopnya mereka-mereka ini gue dapet sesuatu bukan soal lu tentang skill siapa yang paling jago nah itu tuh lu gak akan berkembang kalau cuman sekedar ini teknik yang bener tuh ini mas fate yang bener tuh gini lu malah pembicaranya lu gak akan sampai kapan lu gak berkembang menurut gue ya betul harusnya harusnya mindsetnya temen-temen temen kita yang di luar sana tuh sepemikiran kayak lu tuh lebih enak industri kita kita di Indonesia bakalan lebih jauh lebih lebih terus di sisi lain juga kayak si Afif di Malaysia juga problem punya problem yang sama kayak kita punya problem yang sama apa problem terbesar untuk barber industri di Malaysia sekarang menurut kamu apa yang menjadi yang bisa kamu share supaya orang Indonesia gak ikutin mungkin what do you think menyatukan menyatukan itu amat susah disini untuk menyatukan antara satu sama lain yes kenapa alasannya suka seperti Mas Yudek bilang ego mungkin ego seperti yang kayak kamu bilang kayak gini ini yang benar ini gak benar padahal yang satu hacker itu gak ada yang salah gak ada yang benar betul jadi semuanya mampu memperjuangkan yang benar aja gak mau yang sharing edukasi yang kayak gitu egonya terlalu tinggi sih betul betul iya sih kita semua setuju lah menurut kita itu ego tuh menjadi terbesar karena kita gak bisa matok belajar dari sepuluh orang doang makanya gue bikin acara ini gue pengen tau pandangan dari temen-temen siapapun juga yang mau bergabung dengan acara ini karena gue lo gak bisa belajar dari gue gue gak bisa belajar dari dia doang kita harus belajar dari semuanya itu sih tujuan awalnya kapasitasnya sendiri-sendiri jadi kita mencoba untuk jadi lebih berbeda semua orang pasti berkeinginan untuk jauh lebih baik cuman kapasitas orang itu kan terbatas dengan kapasitas sendiri jadi kapasitasnya udah kapasitas masing-masing mau dipermak seperti apapun kalau memang mereka kapasitasnya udah segitu ya memang segitu gak bisa lagi untuk kita upgrade jadi lebih betul betul jadi jadi kayak gitu saling saling berbagi saling mengisi contoh lah kayak kayak gue gak pernah kenal sama siapa gitu eh dia jelentuk-jelentuk ngomongin gue kayak gitu gue gak suka kayak gitu-gitu makanya gue makin semakin kayak gitu gue makan 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 lama benci makin benci makin benci jadi saling mengisi harus harus mengisi saling berbagi lah egonya tetap ya kayak gitu nah kalau dari batu tulis sendiri kalau ketemu rekan-rekan barber nih kalau kita saling jumpa misalnya di satu komunitas attitude apa sih yang sebenarnya harus dipunya yang harus dibangun bagi seorang barber ketika kita ketemu lawan kan ada yang melihatnya sebagai lawan kompetitor atau pesaing kalau lu sendiri gimana sih mbak lihat kawanan barber nih apa ya kalau aku sih kalau ketemu sama temen-temen barber ya udah jadi diri aku sendiri jadi kayak yaudah kayak salaman biasa aja ngobrol gimana gitu-gitu paling kayak gitu sih tipe-tipe rendah hati sih ya bener ya mbak banyak yang rendah hati kan maksudnya mbak tutuh iya bener tuh rendah hati ya maksudnya kayak gino kalau menurut aku kan satu profesi apalagi gitu kan terus jadi aku udah nganggepnya semuanya sodara gitu kan jadi kalau ketemu yaudah jadi pernah ada cerita barbershop dari mana ya Lampung kalau nggak salah dua mobil datang ke barbershop aku sama sekali aku gak kenal sama mereka cuman gak mungkin dong aku cuekin sama sekali aku gak kenal cuman yaudah aku welcome terus aku ajak ngobrol sampai mereka nyaman yaudah sampai sekarang kita temen kayak gitu loh oke 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 nah sebelum gue bacain pertanyaan beberapa dari kolom komentar gue mau kasih pertanyaan pamungkas buat temen-temen pembicara yang ada disini kalau kalian bisa memberikan tips bukannya bagus-bagus tips kegagalan kalian supaya penonton tuh tidak terjerumus seperti kalian kegagalan kalian dulu apa yang bisa kalian share satu pengalaman menarik atau apapun yang bisa menjadi untuk dihindari gue udah pernah gagal nih gue gak pengen lupa ada gagal lagi kira-kira apa yang bisa di-share siapa dulu bebas bentar lu pernah lakuin apa kebodohan apa atau lu pernah melakuin kesalahan apa ke customer atau ke barber orang lain atau apapun juga kalau ngomongin yang baik-baik semua udahlah tadilah sekarang poin gagal apa yang bisa lu share supaya gak terjerumus lagi orang-orang masih dek dulu deh poin gagal poin gagal motong poin gagal motong apapun dari kas konsumen dari lingkungan barber dari pembelajaran diri apapun lah asiknya harus lu tetap harus ngeliat ini kalau gue kalau gagal dulu tuh pas jangan sampai kayak gue nih konyol sih konyol untuk yang hal konyol dulu ya kalau yang konyol dulu gue pernah 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 sampai hati gue baik-baikin klien gue gue pernah baik-baikin klien gue sampai kayak saudara sendiri terus pinjem duit gak dibalikin jadi lu jangan boleh terlalu deket sama klien cuman kalau urusan yang kayak gitu jangan deh itu mah gak tau diri yang kayak gitu yang ini urusan pribadi kayak gitu ya tapi kalau untuk yang motong gue pernah pernah ngerasain lu jangan sampai kayak gue semua klien malem-malem lu ambil lu malem-malem kayak ambil ternyata orangnya punya penyakit di kepalanya sampai gue muntah-muntah pas motong oke ini Mbak Tertoy apa gimana Mas Yudek lanjut ya jadi lu mesti tetap tetap jangan kayak gue deh biar gue aja yang ngerasain kayak gitu maksudnya lu tetap harus jual mahal untuk hal-hal tentang dunia potong rambut deh kayak gitu lu harus tetap jual mahal jual mahal itu dalam arti itu disaat lu bener-bener malem udah waktunya gimana lu jangan ngambil orang yang yang gak gak banyak lu kenal kayak gitu kalau untuk yang lain belum ada sih kayaknya jangan sampai lamit-amit nah ini ada yang nanya nih Mbak Tertoy pernah dimarahin sebagai barber gak sama customer kan Mbak Tertoy cewek nih pernah dimarahin sama customer gak apa apa Mas Yudek ya itu salah satunya ya akhirnya lu lu ngambil job malem orangnya maunya seenaknya aja lu dimarahin ya gitu pasangannya kayak gitu ntar yang terjadi kalau aku dimarahin 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 sih gak pernah ya cuman paling kayak gini loh kayak dia mintanya apa pas kita potongnya sesuai permintanya dia hasilnya menurut dia kok gini sih kayak gitu loh paling kayak gitu terus gimana memintanya kan kayak gitu gitu kan cuman yaudahlah kayak gitu paling ada sih 1-2 orang mah cuman gak pernah sampai yang 2 milin gimana sih lu senyukur gak sih lu gak pernah sampai kayak gitu gak pernah gak enak juga kali ya karena punya cewek apa gimana ya gak pernah tau disana oh iya oh iya gak pernah nyukur udah berapa tahun nyukur udah berapa tahun gue dibilang ya gue nyukur lu nyukur berapa tahun gue ngeliat potongannya oke lah menurut gue sih oke tapi gak tapi kalau untuk sama eh kalau untuk sama customer gak pernah digituin temen untuk sama bukan temen ada orang barbershop juga pas dateng lagi apa seminar gitu ada yang rasa kayak gitu ada yang rasa kayak gitu cuma mau suka sama sih enggak sih terus lo ngadepinnya gimana tuh mbak awalnya awalnya gue diemin ya cuma gue risih gitu akhirnya gue minta sama yang punya acaranya buat tolong keluarin dia kalau misalnya dia gak dikeluarin gue gak bakal mau lanjut itu sekali-sekalinya sekalianya seumur hidup gue gak pernah yang namanya diresein sama orang dan dia doang yang resein senyata orang itu mamuk kayak gitulah oh iya 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 bener-bener 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 orang juga orang gak sebenarnya suka sama kita iya 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 Viv you have any story yang bisa lu share menurut aku harus ada pegangan sendiri jangan takut dikritik ya haters tuh pasti ada ya jadi diri sendiri aja gak perlu jadi orang lain untuk perjuangkan iya 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 oke nah ini ada pertanyaan bagus nih mas tadi kalau udah dibahas knowledge, skill, branding apa yang masih sulit untuk bisa masuk ke persaingan barber di negeri-negeri barat menurut gue sih kalau dari gue sendiri yang gue bisa jawab itu bahasa sih ya bener ya bener gak sih semua bahasa tuh betul bahasa jadi banyak yang nanya nih gimana kenapa Indonesia udah punya knowledge punya branding tapi gak bisa masuk ke persaingan negeri barat oh keterbatasan bahasa iya kadang-kadang kan bahasanya kita gak ngerti juga itu penting padahal tuh iya mas Yudek ya bener gak sih mas Yudek betul betul iya iya bener-bener gue sampe malu kenapa mas Yudek kemarin udah dapat cerita lah mas cerita lah yang itu mas jadi gue gini kan bulan ini harusnya gue sudah ada acara di Amsterdam acaranya di bubble society terus gue ngajuin ngajuin untuk gue punya gue pengen ada asisten nah asisten selama maklum lah gue orang kampung takut-takutnya ntar gak one flag gue mesti transit gue nyasar lagi gue mintanya gue pengen ngajuin dulu terus gue ngajuin sama si bos gue ngajuinnya ntar gue ngajak si Kevin gue mau ngajak Kevin terus ternyata sama bos gak di ACC habis itu beberapa hari kemudian dia WA acara cancel ya corona corona jadi sebenarnya bulan ini gue udah ada acara di Amsterdam tapi berhubung ada corona jadi gak jadi di cancel sampe tahun 2001 2021 2021 iya sampe 2021 tapi gak apa-apa demi kebaikan bersama gak apa-apa belum rejeki nanti lagi ada lagi iya gak apa-apa kan berkonek Los Angeles itu mas undang mas amin amin New York ya New York ya New York ya New York New York New York New York New York itu yang sama si Uda iya mau ke New York ajak-ajak ya ajak-ajak ya ini lucu nih ini buat Batutui Batutui sama Mas Yudek ada gak capster atau barber yang merasa paling hebat dan nantangin Batutui untuk sama Mas Yudek Beto apa perkaraan apa ini so far gak ada cuman so far gak ada gak ada yang ngajakin kayak Beto gak ada sih sejauh ini cuman kalau kalau yang ngajakin berantem ada cuman jangan dijelasin disini tapi gue kurang setuju deh Pin kalau kita berbicara berbicara soal maksudnya kayak 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 gue sama Tutu ya apa gue sama lu apa gue sama Afif lu mesti battle nih jagoan mana kalau menurut gue gue kurang setuju betul kecuali kancahnya lu bikin acara ada hair battle nya itu boleh tapi kalau ujung-ujungnya kayak gitu adu ilmu kita bukan orang silat bukan bukan padepokan kita bukan padepokan adu gue ajar gue sikap buat Pajri Pajri gak ada tuh gak pernah tuh Barber tuh kayak gitu battle-battle ditantangin eh lu battle sama gue gak pernah nih kayak Barber banget ya penyusup banyak kalau penyusup di Indonesia banyak bener gak kalau penyusup di Indonesia banyak pura-pura jadi klien ternyata dia Barber atau bos bos Barber yang pengen nyulik anak lu apa gimana nawarin ini itu kalau yang gitu mah banyak betul gaya Indonesia banget di Malaysia juga sama ya Afif ya sama kalau penyusup banyak mau nanya nih mau nanya nih ini penting nih gue di luar pertanyaan audiens buat kalian bertiga misalnya ada customer kalian kalian nyukur terus ditawarin nih sama customer eh lu mau gak kerja sama gue gue bukain Barber Shop kan tuh gak banyak kayak gitu kan ya kan nah lu pernah gak dalam situasi kayak gitu dan gimana lu keluar keluar dari awkward moment itu itu awkward banget kan eh Mbak Tutu ya saya mau buka Barber nih Mbak Tutu bisa join Barber saya kan nih kerja sama saya nah itu awkward banget kan di tengah-tengah kan lu gimana tuh penanganinya lu bertiga gue ada gue ada salah satu gue ada salah satu Barber yang pernah buka kayaknya franchise deh franchise di kota di Malang di Malang kota terus si ownernya kayaknya owner yang pegang Malang itu langsung nge-DM gue halo bro ini kebetulan gue mau buka cabang di Malang di jalan ini jalan itu kamu mau gak kerja disini sama aku terus gue gue balikin oh kebetulan saya masih kerja sama bos ntar gue tanya dulu terus lu mau gaji berapa gitu kan sesuai WMR Malang katanya gitu anjit gue sampe ngelus dada ya ini gimana sih orang-orang terus gak lama kemudian Barbernya udah tutup sekarang jadi langsung langsung nawarin gitu langsung nawarin owner-nya lu mau gaji berapa gaji WMR ya buat bayar kreditan gak cukup lu gimana Pak Susi kalau gue pernah gak pernah sih ya malah sering kayak dia gak tau lu owner-nya nih ada sebagian yang tau malah mereka kayak mereka malah kepengennya gini udah tuh lu mau berapa gue juga gue kasih deh tapi beberapa hari di tempat gue kayak gitu-gitu cuman gak lah ngapain gitu kan gue juga disini kan di Barber cuman berdua kan gue sama kotor doang jadi daripada gue ngurusin Barber orang mendingan gue ngurusin Barber gue sendiri gitu kan jadi udah tapi sebagian ada yang gak tau kayak misalnya banyak tuh kayak di Bali kayak gitu-gitu mau gak kita bukain Barber di Bali gini-gini saya udah punya Barber sendiri mbak kayak bilang gitu kayak gitu iya Viv kalau kamu gimana Viv pernah ditawarin kayak gitu aku lagi sering malah aku kerja sama orang kan aku lagi banyak tawar ini mau kerja sama aku gak aku mau buka Barber kayak gitu aku bilang aku terus tukar tukar apa ya tukar topik aku lebih tukar yang kayak gitu pokoknya kalau buka Barber tuh aku lebih suka sendiri iya bener sih bener sih oke nah tuh temen-temen banyak pertanyaan yang udah dijawab juga nih sebenernya dari temen-temen di atas dari awal itu udah kita bahas pertanyaannya mungkin banyak yang baru masuk gue bakal tutup acara sesi ini dengan minta motivasi kata-kata motivasi dari setiap pembicara buat yang udah nonton dan buat industri Barber apa pesan terakhir dan motivasi jangan pesan terakhir dong oh iya kayak mau mati kayak kalimat pamungkas nah gitu bah kalau lu bilang terakhir gue parno tau gak gue parno bilang terakhir tuh aduh kata-kata kita gak bisa kasih pesan lagi ya iya kayak rip mau rip aja siapa nih tamib-tamib yudek 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 duang yudek yudek duang wah lo by tri gue oke lanjut yudek duang kejar sesuatu yang belum pasti pastikan yang lu kejar tuh bisa tercapai gue kayak gitu oke kalau gue selalu pasti tau lah pesannya jangan jangan merasa sudah puas terus belajar kayak gitu Jangan pernah mengalah Teruskan semangat Aku lagi suka jadi diri sendiri aja Oke gak kerasa nih Teman-teman satu jam setengah Pembahasannya banyak motivasi Pembahasan pengalaman mereka Udah kita bahas semua Kalau kalian mau tahu lebih soal pembicaranya Jangan sungkan untuk follow mereka di Instagram Lihat hasil karya mereka Support mereka juga Tarvin, Tarvin, sorry Lo boleh bilang kayak gitu Di akhir acara Cuman orang Indonesia tuh harus sadar diri satu Lo mau ngobrol sama gue Instagram lo jangan di private Bener gak? Saran tuh ya buat Mas Yudek ya Ini ya, orang-orang Industri kita, itu lucu Lo masih butuh sama orang Lo masih perlu sama orang Mau dialek sama orang Tapi akun Instagram lo, lo kunci Lo private Berarti kalau lo private itu Ini, logikanya kalau lo private Berarti lo gak butuh orang Gak butuh saran dari orang Jadi lo jangan ngajuin pertanyaan ke Instagram Gue dong Gue lirian gue tanya Gue klik Instagramnya di kunci Tapi dia nanya-nanya Soal semir lah Soal inilah Akunnya di kunci Jadi tolong lah Ayo lah Kita bangun bersama-sama Kayak gitu Pesannya menarik Mas Yudek Karena kita kan Industrinya harus saling mengenal juga Kalau lo orang asing Lo akun fake Atau akun apa Kan Kita juga Punya-punya kesibukan Maksudnya lo Sama-sama memberi Dua arah yang enak lah Kalau komunikasi Betul Betul HPnya belum Belum di HPnya dia belum Belum masuk kominfo Belum ke daftar IMEI IMEI Oke Pokoknya gue ucapin Mewakili penonton-penontonnya disini Itu banyak yang bilang Makasih buat membantu itu Mas Yudek Sama-sama Terima kasih juga Terima kasih Kevin Sama Dan cuci Semua buat teman-teman Stay safe Jaga kondisinya Semoga cepat pulih ya Teman-teman disana Amin Amin Kalau kita bisa Buat acara bareng lagi Di luar ini Sekali lagi teman-teman Gue makasih banget Buat pembicara Yang udah nyempetin waktunya Di tengah kesibukan mereka Buat Mas Yudek Mbak Tutuy Mas Hafif Boleh pamit undur diri Karena Ya sudah habis acaranya Gue bakal tutup Terima kasih banyak Sekali lagi Jangan dipotong Terima kasih Jangan lupa di follow mereka-mereka ya Jangan lupa follow ya Bye-bye Bye-bye Makasih semua Bye Sampai ya Dah Oke Nanti ngobrol lagi ya Fif Kita ngobrol soal LSB nanti ya Pasti Really nice to meet up you Alright mate Nanti kita ngobrol-ngobrol Alright Alright See you mate Kevin thank you so much For inviting Yeah all the best Visit Malaysia soon Really? Yeah thanks Thank you Eh lu ajak gue dong Eh mana Mas Yudek Belum mati Belum Belum mati Gue masih hidup Mas Yudek Gue mau nanya soal graduation Sama layering Nanti deh ya Ini masih live di Youtube Masih gue mau nutup Tinggal closing doang nih Sama bagi-bagi hadiah Lu closing aja Abis ini kita Zoom-an sama Bertiga sama Hafif Boleh-boleh-boleh Gue closing dulu kali ya Ya lu sibuk gak? Vin ini bisa Bisa Gue lagi di barber nih Paling pulang dulu tuh Baru-baru Oh Oh Ini bisa terus kan Sama Yudek Bisa Bisa Cuman aku Aku Abis baterai Terus aku tutup dulu Nanti bentar ya Oke Oke temen-temen Semua penonton Terima kasih banyak Yang udah ikut live gue Volume ini Bener-bener insightful banget Banyak pandangan baru Perspektif baru Gue harap lu pada bisa belajar Dari mereka-mereka Karena menurut gue Mereka orang-orang hebat Orang-orang keren Yang udah berpengalaman Tentunya Sekali lagi Terima kasih Oke Kita bakal ngakuin giveaway Giveaway ya Belum Gak apa-apa Bisa Oke Oke kita bakal giveaway dulu Pertanyaan gue Satu Ini karena masih ada pembicara ya Jawab di komentar yang paling cepat Nanti gue DM Hadiah aja Ada lima Hadiah hair product Buat kalian yang beruntung Siapa Gak gini Gak gini Nama Gak gimana ya pertanyaannya Dimanakah Barbershop Yudek Berasal Tempatnya dimana nih Ayo yang paling cepat Dapet hadiah Dimanakah Barbershop Mas Yudek Ayo cepat Comment Paling cepat Dapet hadiah Buka Instagram dulu Mas Yudek Di hatimu Ayo rahasia Cek cek Instagramnya Malang Bener gak Malang Mas Yudek Kurang tepat Kurang tepat Nah salah Kurang tepat Kepajian bener gak Betul Oke Ramadan Aji Catet Ramadan Aji selamat Silahkan nanti hubungin admin saya Oke Pertanyaan selanjutnya Udah yang lain telat Kelamaan lu pada Kelamaan Ganti pertanyaan Tinggal nyikuti Kopas aja tinggal Kepajian 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 Oke Dimanakah Asal Negara Afif Tepatnya Dimananya Dimananya Ayo yang paling bener Yang paling cepat Gue kasih hadiah Bukan kepajian Afif bukan kepajian Telat-telat Kepajian sama Mas Yudek Komentar Rame aja lu Kalo giveaway Malaysia Iya malaysianya mana Malaysianya mana Malaysianya mana Malaysianya mana Salah Malay malay Domo gue juga tau Bukan Johor Bukan London Bukan Astaga London Bukan Sayang Bukan Salah Aduh gak ada yang bener ya Bukan di Malaysia Kuala Lumpur Rightman ID Selamat Cetat Rightman ID Nanti Rightman WA ya Oke Selanjutnya Pertanyaan gue Nomor 3 Apa ya Yang gampang ya Apakah Nama Barbershop saya Ayo Susah nih Nama Barbershop saya Apa Ayo Nama Barbershop saya Udah ganti pertanyaan Kucing Salah Kuala Lumpur Bukan Barber Bukan Bukan rumah Barber Jorgi Jorgi Ivan Seramat Jorgi Ivan Dekat rumah Oke Jorgi Ivan Udah Yang lain telat Satu pertanyaan lagi deh Udah mau habis baterai Soalnya Apa ya pertanyaannya Di kota apa Terakhir Mas Yudek Workshop Ayo cepat Gampang nih Mas Yudek Terakhir membuat Workshop Di kota apa Yang jawab Paling cepat Dapet hadiah Ayo Masa gak tau Katanya udah follow 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 saya Follow Afif Follow Oke Eh Bentar Bentar Kotanya ya Mas Kotanya kali ya Bentar Kotanya Penang Salah Telangor Salah 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 Jawa Timur Salah bukan Jawa Timur Apa yang lain Bali Bukan Bali Malaysia Malaysia mana Johor Bukan ya Bukan Bukan Jawa Subang Ben Penang Bukan Aduh Bukan Kuala Lumpur Bener Ricky Juliansyah Umumnya Admin saya Oke Selamat Ricky Oke guys Segitu dulu ya Kita harus pamit Urur diri Eh by the way Mas Yudek Kalau saya gak end Gak bakal di Bakal tetap ke Youtube Kenapa? Kalau gak di end Bakal tetap nyambung ke Youtube Iya Gue Gue end dulu ya Aku end dulu deh ya Nanti aku call Kita Whatsappan aja Aku juga Udah habis battery banget Ini masih di battery Oke oke Ini juga accountnya si Admin lo Oh ini accountnya admin lo Ih admin Kau kira kamu kenapa gak bisa lock in mas? Iya kan gak bisa masuk Tadi Yaudah leh Lu end dulu deh Oke Bye bye Nanti kita kontak lagi ya Thank you banget ya semua Bye 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 Bye